Timur Leste Timur Leste merupakan suatu negara yang dulunya sempat menjadi bagian dari Indonesia. Namun karena suatu permasalahan Timur Leste memutuskan untuk keluar dari Indonesia dan membuat negaranya sendiri. Dulunya saat masih menjadi bagian Indonesia Timur Leste dengan nama Provinsi Timur Timur. Namun setelah keluar negara tersebut membuat namanya sendiri untuk negaranya agar tidak terikat lagi dengan Indonesia. Dan sekarang sudah berumur 21 tahun lamanya negara Timur Leste memutuskan lepas dari Indonesia. Namun kabar beredar saat ini negara Timur Leste akan kembali menjadi bagian Indonesia. Dan hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yakni apa yang akan terjadi jika Timur Leste kembali di Indonesia. Berikut inilah kemungkinan yang akan terjadi apabila dua negara yakni Indonesia dan Timur Leste bersatu. 1. Kenaikan jumlah penduduk Indonesia Menurut data pada tahun 2021 jumlah penduduk Timur Leste mencapai angka 1,3 juta jiwa. Dan apabila negara tersebut bergabung dengan Indonesia maka penduduk Indonesia yang semula hampir 274 jiwa akan bertambah menjadi 275 lebih jiwa. 2. Bertambahnya angka kemiskinan Dampak terburuknya dengan bergabungnya Indonesia dan Timur Leste maka akan menambah angka kemiskinan Indonesia. Karena menurut data yang beredar pada tahun 2020 Timur Leste menjadi negara termiskin di urutan ke-11 dari 162 negara. Dengan total 45,8 persen dari penduduk atau sebanyak 596 ribu jiwa. Dan jika dua negara ini bergabung maka tingkat misil Indonesia tentunya akan naik juga. Dari 10,2 persen pada tahun 2020 menjadi 10,4 persen atau sebanyak 28,3 juta jiwa. 3. Bahasa sehari-hari Apabila Timur Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka bahasa yang digunakan sehari-hari akan mengikuti Indonesia seperti sebelumnya. 4. Terjadinya perubahan besar wilayah Timur Leste Mengingat seberapa kerasnya Jokowi mengubah wilayah Papua saat ini, kemungkinan besar apabila negara Timur Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka akan ada perubahan besar yang terjadi seperti halnya Papua. 4. Perubahan wilayah Indonesia Kemungkinan akan adanya perubahan jumlah provinsi Indonesia menjadi 39 provinsi. Luas wilayah negara Indonesia juga akan bertambah dari 1.905.000 km persegi menjadi 1.920.006 km persegi. Selain itu, jumlah pulau di Indonesia juga akan bertambah sebanyak 2 pulau menjadi 16.773 pulau pada tahun 2021. 5. Perjalanan semakin mudah Melihat peraturan sekarang yang mana apabila keluar negeri harus mengurus paspor dan visa, maka kemungkinan jika dua negara bergabung penduduk akan bebas pergi tanpa adanya dua benda tersebut. 6. Asing Intervensi Jika Timur Leste bergabung dengan Indonesia kemungkinan akan adanya pro dan kontra baik dari pihak internal maupun eksternal. Selain itu, melihat dulu negara Australia memiliki peran penting dibalik Timur Leste melepaskan diri dari Indonesia. Maka kemungkinan besar akan ada intervensi asing atau tekanan dari luar negeri, khususnya dari Australia. Namun jika Indonesia dan Timur Leste telah memiliki tekad yang kuat dan bulat dan salah satunya tidak memiliki keraguan untuk bersatu. Maka campur tangan asing pun tak bisa mengubah keinginan persatuan ini. 7. Pendidikan Timur Leste semakin maju Menurut data yang beredar, pendidikan di Timur Leste menunjukkan bahwa sebanyak 50% penduduk mengalami buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis serta menghitung. Dan hal ini membuat pendidikan di Timur Leste masih jauh dari kemajuan bahkan tertinggal dengan negara lain. Akan tetapi, jika Timur Leste bergabung kembali dengan Indonesia maka tentunya pendidikan di sana akan maju. Bahkan Timur Leste bisa mendapat sumbangan dana dari pemerintah Indonesia untuk membangun universitas yang lebih banyak di provinsinya. Selain itu, akan adanya relawan Indonesia yang akan mengajar dengan sukarela di sana. Terima kasih telah menonton!